Halo sahabat XX One Zone, gimana kabarnya hari ini? Saya doain semoga kalian seset aja. Kali ini kita masih membahas kelanjutan dari film Nano untuk episode ke-8nya, dimana episode ini merupakan episode terakhir dari film Nano Season 2. Untuk itu sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah support untuk terus buat video ini. Mungkin kalau gak ada dukungan dari kalian, saya gak akan lanjutin alu cerita film Nano ini. Walaupun saya tahu, mungkin sebagian dari kalian udah tahu alu ceritanya, tapi kalian tetap masih mau klik video ini dan tonton alu ceritanya walaupun gak sebagus channel lain. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung saja buat yang penasaran dengan alu cerita film Nano episode ke-8, ini dia ceritanya. Di episode terakhir ini, tokoh utama kita selain Nano dan Yuri adalah seorang siswi bernama Jungko. Jungko mempunyai sebuah penyakit yang disebut hemophilia atau bisa diartikan sebagai pendarahan berlebihan. Apabila Jungko terluka, maka darahnya akan terus mengalir dan sangat ditakutkan kalau Jungko mengalami kecelakaan yang akan berakibat fatal. Selama ini, dia dirawat oleh ibunya yang juga berprofesi sebagai seorang guru di sekolah yang sama. Sejak lahir, Jungko sudah mengalami cacat dan kondisinya sangat lemah, sehingga banyak teman-temannya yang menindas Jungko karena kekurangannya itu. Bahkan lebih parahnya lagi ketika dia sedang ditindas, gurunya tidak membelanya sama sekali. Hal tersebut membuat Jungko marah dan sangat membenci sekolahnya dan teman-temannya. Tapi dibalik kekurangannya itu, Jungko merupakan seorang anak berprestasi di sekolahnya. Terbukti dengan terpajangnya foto dia sebagai pemenang medali emas Olimpiade Biologi Nasional. Tentunya itu menjadi nilai plus untuk seorang Jungko. Tidak sedikit juga teman-temannya yang lain yang ikut prihatin dengan kondisi Jungko, mereka rela menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu pengobatan Jungko. Kemudian ketekutan Nano berawal ketika suatu hari, Nano bermimpi buruk kalau dirinya sedang ditusuk oleh seseorang yang belum jelas identitasnya. Kesokan harinya, seperti biasa, Nano masuk ke sebuah sekolah baru. Dia melihat deretan foto daftar orang-orang yang memenangkan medali emas termasuk Jungko juga ada di sana. Di sekolah itulah, Nano juga bertemu dengan juri. Dia sempat membayangkan kejadian episode kemarin ketika yuri memberitahu Nano kalau lukanya gak sembuh. Ternyata yang dilihatnya adalah Jungko yang sedang membuat sebuah kerajinan tangan. Nano pun mendekatinya dan memperkenalkan diri. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tak sengaja Jungko melukai tangannya sendiri hingga berdarah. Sehingga, buru-buru teman-temannya membawa Jungko ke UKS untuk diobati. Walaupun lukanya kecil, tapi teman-temannya mengetahui kondisi Jungko. Setelahnya, Nano menemui Jungko yang sedang bersama Bu Wan yang merupakan ibunya sendiri. Setelah melihat wajah ibunya, Nano tersadar akan mimpi buruknya semalap. Kalau yang menusuk dirinya itu adalah ibu Wan. Nano mengatakan kalau dia sangat khawatir dengan keadaan Jungko. Terlihat ibu Wan menyutikkan sesuatu yang merupakan obat penyakit hemofilia. Ibu Wan mengatakan kalau Jungko harus disuntik setiap hari demi kesembuhannya. Lalu, Nano bertanya, kenapa ibu Wan mau menghabiskan hidupnya demi menjaga Jungko yang jelas-jelas tidak akan bisa menjaga dirinya ketika ibu Wan sudah tua nanti. Namun jawaban ibu Wan sangat sederhana. Dia cuma mau anaknya sehat dan rela melakukan apapun demi kesembuhannya. Tapi, tak disangka-sangka setelah Bu Wan pergi bersama Jungko, diam-diam Nano mengambil obatnya yang disuntikkan tadi. Ketika di rumahnya terlihat Jungko sedang makan. Lalu ibunya pergi ke sebuah ruangan gelap dengan seseorang yang sedang membawa sekantung garam. Entah apa yang akan Bu Wan lakukan dengan garam sebanyak itu, tapi jelas-jelas di hari itu juga Nano mengetahuinya. Kesempatannya, Nano menemui Bu Wan di ruangannya. Dia mengatakan kalau semenjak sekolah itu, Nano belum bertemu dengan banyak guru, contohnya guru yang satu ini. Bu Wan bilang kalau guru-guru itu sedang pergi. Udah hal biasa mereka datang dan pergi ke tempat yang lebih baik. Menurut Nano, apakah tempat yang lebih baik itu seperti tempat yang sesak dan lembab duluk darah asin? Mendengar hal itu, Bu Wan cuma bisa diam saja. Nano juga menunjukkan obat yang dia ambil waktu itu dan memberikannya pada Bu Wan. Sebelumnya, Nano bilang kalau menurutnya ini itu obat untuk penyakit hemophilia, akan tetapi ternyata bukan. Walaupun sebenarnya Nano tahu tentang obat itu, tapi dia belum menceritakannya. Saat Bu Wan sedang melamun, dia mendapat laporan kalau Jungko terjatuh di kamar mandi. Setelah saja dia langsung bergegas menghampiri Jungko. Tak lama, tiba-tiba teleponnya berbunyi menandakan ada pesannya masuk. Setelah dilihat, pesan itu berasal dari Nano. Merupakan foto tumpukan garam di rumahnya dan beberapa foto lainnya. Dan ada mayat manusia juga yang merupakan salah satu guru yang ada di sekolah itu. Nano juga membongkar kalau yang disertikan pada Jungko selama ini adalah obat untuk melamakan Jungko. Dia mengecewakan menguploadkan bukti-bukti itu supaya orang lain tahu perbuatannya. Lalu tak lama, Yuri pun datang. Dia sangat menyayangkan perbuatan Nano yang terbalik-belit. Mungkin kalau yang melakukannya Yuri, Yuri pasti langsung membunuh korbannya. Tak lama, muncul notifikasi dari Buwan meminta Nano untuk ketemuan. Singkat cerita, Buwan yang sudah menunggu Nano di taman ditemui oleh Nano. Buwan bilang, apakah orang lain bisa percaya dengan perkataannya Nano? Nano meyakinkannya bahwa bukti-bukti foto itu dan bukti fisik yang ada di rumahnya sudah cukup untuk meyakinkan orang lain. Nano mengira kalau Buwan menyakiti Jungko supaya dia bisa dapat uang lebih dari belas kasih murid-murid lain. Karena kalau cuma uang gaji saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tiba-tiba Buwan mencoba untuk melumpuhkan Nano dengan jarum suntik. Untungnya, Nano masih bisa menahannya. Sehabis memegang handphone-nya, Nano mengancam foto-foto itu akan langsung disebarkan. Akan tetapi perkiraan Nano salah. Buwan menjelaskan bahwa dia sengaja menyutikan obat itu untuk melindungi orang lain dari Jungko. Buwan menyebut Jungko itu seperti monster. Karena selama ini Jungko pernah sekali sembuh dan bisa berjalan. Namun karena kebenciannya terhadap orang lain, dia sudah membunuh beberapa orang yang dulu pernah menghinanya. Itu dikarenakan sejak dulu Jungko mempunyai hobi yang berbeda dari orang lain. Dia tertarik dengan anatomi manusia. Dan uang-uang pemberian yang ia kumpulkan dari orang lain bukan buat dirinya. Tapi buat keluarga korban yang dibunuh oleh Jungko. Begitulah alasannya kenapa Buwan menyutikan obat itu supaya Jungko tidak membunuh orang lain. Mendengar pembicaraan Buwan, tiba-tiba saja Jungko datang bersama Yuri. Kini Jungko tahu kalau selama ini ibunya meracuninya. Sebelum itu Jungko sudah bertemu dengan Yuri. Yuri menghasutnya dan bersedia membantunya untuk membalaskan dendamnya. Ibu Wan meminta maaf pada Jungko dan mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun kali ini Jungko sudah tidak menerima kelakuan ibunya. Terlihat Yuri mengeluarkan pisau dan memberikannya pada Jungko. Ibunya sempat menyangka Jungko tidak akan bisa apa-apa dengan kondisi kakinya yang tidak bisa jalan. Namun ternyata Jungko hanya pura-pura lumpuh. Yuri sempat menukarkan obatnya dengan vitamin sehingga Jungko pun bisa berjalan. Pelahan Jungko mulai mengejakan kakinya ke tanah dan mulai berjalan. Sambil membawa pisau, dia menekati ibunya dan melukainya. Nah di scene ini Jungko mencoba untuk membunuh ibunya sendiri. Begitu pula Buwan mencoba sekuat tenaga supaya bisa bertahan. Sementara Yuri dan Nano cuma bisa menonton pekerlahian mereka. Di scene ini Nano tidak bisa membedakan siapa di antara mereka yang bersalah dan pantas untuk dihukum. Sambil menangis Buwan mencoba menyadarkan Jungko supaya tidak melakukannya. Pelahan Jungko mendekati ibunya untuk mengambil rasa simpati ibunya. Namun hal itu dijadikan kesempatan untuk mengambil pisau di tangan Ibuwan. Tak lama Jungko langsung mengambil pisaunya dan mengarahkannya pada Buwan. Namun tiba-tiba di sini Nano menahan pisau itu hingga tangannya berdarah. Di kesempatan itu juga Buwan mengarahkan pisau itu pada Nano menusukannya di bagian perut. Tidak habis di sana, Buwan langsung menusuk-menusukkan pisau itu pada Nano beberapa kali. Sementara Yuri cuma melihatnya dari kejauhan sambil tertawa. Dan Nano pun dinyatakan tewas. Tamasudari Wayet Nano kini dia benar-benar tewas. Di akhir cerita terlihat Yuri memberikan darahnya pada Jungko supaya Jungko punya kelebihan seperti dia. Tapi sesudahnya terlihat seseorang yang dari kejauhan memperhatikan mereka. Bisa kita analisis dari segi rambut orang ini seperti Nano. Namun kita masih belum tahu apakah dia benar-benar Nano yang hidup kembali atau ada orang lain yang mempunyai kekelebihan seperti Nano. Dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir dari episode pertama sampai sekarang. Untuk itu sampai jumpa di video kita yang lainnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax